Intro Kenyataan yang ada ketika Wilda mengantar baju-baju dan mainan Yura ke tempatnya Firman Ketika Yura akan berangkat sekolah di depan Firman dan Arga Yura menolak permintaan Wilda agar Yura memeluknya Sementara Arga yang melihatnya hanya terdiam Selain itu Firman takut mental Yura akan terpengaruh dengan sikapnya Wilda Ternyata benar kata Firman Yura tidak nyaman berdekatan dengan Wilda Karena Yura kecewa dan Wilda yang memaksa memanggil Arga dengan sebutan Daddy Serta mengajak Arga tinggal di rumahnya Wilda dan hidup bersama Yura dan Wilda Di sisi lain sikap Wilda semakin tidak pantas jika Yura yang masih anak-anak mengetahuinya Seperti Wilda melakukan segala cara untuk mendapatkan Arga Bahkan ketika sudah mendapatkan Arga tetap saja Wilda ingin menyakiti Nabila dan ketiga anak-anaknya Arga Menurut Firman berbahaya bagi Yura jika hal demikian dibiarkan Bahkan Firman juga menilai Wilda sudah tidak peduli lagi dengan kondisi psikologisnya Yura Wilda tidak memikirkan perasaan Yura Di sisi lain Wilda dibuat kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Firman Dalam hati Wilda berkata Ternyata Mas Firman tidak main-main Tapi Wilda tetap tidak ingin kehilangan Yura Karena saat ini Wilda juga sudah kehilangan Hanibani yang anaknya Arga Menurut Wilda dirinya akan melawan Firman Tapi kemungkinan besar haas Yura pindah ke tangan Firman Dan hal ini Wilda sudah mengetahuinya Karena menurut Wilda Mas Firman punya banyak bukti yang memberatkan Sehingga Asuh Yura lepas darinya dan pindah ke Mas Firman Selain itu Wilda juga mendapat masalah baru Masalah tentang kehemilannya yang sudah keguguran Dan Arga juga sudah mengetahuinya Menurut Wilda Arga tidak boleh meninggalkannya Wilda akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Arga Nantinya Wilda memang akan kesulitan mendapatkan bukti-bukti Tentang keterkaitan Erika dengan kematian Benny Yang rencananya akan dipakai untuk mengancam Arga Tapi kemungkinan nantinya polisi akan mendapatkan Dan membongkar tentang Erika terkait dengan kematian Benny Tapi bukan dari Wilda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton